Hai dari tadi nakarin enggak pernah pas coba lagi lah masih belum pas juga yang kanan kurang nih kayaknya sampai dululah three hours later udah kali ya Coba aduh masih kagak sama juga kalau gini mah susah gua ngepasin produknya mana caranya aduh 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 Halo sahabat kuliner ketemu lagi nih dengan saya indonescom di kesempatan yang berbahagia ini saya mau sharing salah satu alat yang dikomentarin sama follower kita jadi pertanyaan gini Om Om alat buat ngisi pakai alat apa ya Om 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 Emang saya kapan kawin sama Tantemu saya kan masih muda manggilnya maskopak gitu kan enak maksud Om jadi saya langsung jawab aja deh enggak usah baper-baperan dia kan jadi alat yang kita keluarin ini namanya feeling mesin lebih tepatnya feeling mesin jadi ada dua alat yang serupa tapi tidak sama yang beda apanya fungsinya sama aja buat feeling menakerin jadi kalau ibaratnya gantiin orang tuh yang ngisi tuang-tuang gitu loh Mas berapa liter nah tinggal pencet keluar seliter gitu loh ganti timang-timang lagi gitu harganya juga murah nah di sebelah kita ini namanya A02 dari esatnya mesin bedanya dia menggunakan kompresor kompresor tenaga dorong itu pakai kompresor nah jadi buat akurasinya buat tenaga dorong itu semua kompresor kompresor tinggal colok sini terus keluar tinggal diinjak ini sistem diinjak ya kalau ini pakai kaki ini pakai kaki ini namanya A02 harganya kurang lebih 6,9 ya 6,9 juta yang di sebelah kanan saya ini namanya A02 tapi versinya lebih murah dia pakai tenaga tangan dia nggak perlu kaki dia pakai tangannya dorong ya kan dia tidak perlu kompresor juga jadi simpel banget makanya enak ini namanya sistem mekanik jadi dia kayak apa ya dia kayak screw gitu jadi mekanik kita bisa ukur mau berapa banyak nanti berdasar ukuran settingan dan kita ajarin saya akan coba contohin dengan air jadi buat produk sama kuliner kalau misal produknya sambal kosmetik pasta gigi kecap manis cap kecap apapun itu bisa pakai ini selama fungsinya feeling dan dia bahannya harus cair atau pasta oke nggak usah lama-lama di kedua mesin ini ada yang namanya spare part jadi seperti ini ya kan ada manual book ada kato garansi sama aja saya lihat isinya dalamnya itu ada kunci L sama isi-isinya ada obeng terus ada banyak karet nah karetnya ini fungsinya buat apa untuk ganti-ganti karet-karet di dalam sini cuman gantinya gimana nanti tanya di kontak di bawah ini ya kita ada kasih kontaknya oke seperti itu aja ya berikutnya untuk ini dia menggunakan stainless food karet terus kita bongkar dulu aja kali ya kita bongkar dulu boleh kan ya eh sebelum itu yang menarik itu bukan kuliner tv namanya kalau tidak memberikan support nyata jadi kita akan dukung sambal kuliner kita akan memberi dukungan dengan memberikan inspirasi dan informasi buat sambal kuliner yaitu dari sisi harga ini kan harganya 3 berapa ini yang manual 3.850.000 nah untuk 10 orang pertama kita dapat dari sponsor 10 orang pertama atau satu bulan duluan tercapai mana selama stoknya ada jadi dibantai 10 dari harga 3.850.000 2.850.000 2.850.000 ya nanti gampang banget lihat di deskripsi bawah kita atau langsung kepoin aja di instagram at officialkuliner tv ya disana ada informasinya ikutin aja gampang banget yang pasti anda harus komen dan share itu yang pasti ya pasti dan pastinya subscribe juga konten kita karena membuat kita lebih bersemangat sahabat kuliner yang merasa lebih tahu dari saya atau ada informasi-informasi di luar yang saya belum kasih tahu yang saya belum informasiin boleh komen di bawah banyak-banyaklah bagi ilmu karena itu termasuk amat ibadah nah jadi isinya begini ini berat juga ya ini berat juga loh kita kalau belum main trompet main ini aja ya jadi sisanya ini doang sih gampang banget ya kan? terus ini tempat fillingnya udah begini doang simple banget jadi kalau sahabat kuliner udah selesai ya tinggal dibersihin begini aja nah sebagai informasi ini kan stainless ya stainless itu hati-hati ya tajam ya stainless itu tajam banget hati-hati dia kalau kebeler lumayan kita akan coba pakai apa? pakai air aja ya air aja ya kita akan coba isi pakai air jadi ini bisa jadi krim atau pasta atau cairan ini kita coba pakai air ya aduh, 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 aduh jadi terlalu semangat jatuh lecetan dia oke ini tutup jadi aman banget cara pakenya simple banget tinggal anda dorong dari sini kesana Cus Nah ini kan kurang nih Cara ngukurnya gimana sih Cara ngukurnya disini nih Ini maksimal sampai 20 ml Jadi ini udah maksimal banget Kalau ini kan kurang lebih 100 ml ya Udah pasti ya seberapa kali ngepress Perhatikan nih Dia stabil Jadi dia sekali ngecrot itu Maksimal bisa 150 ml Kurang lebih eh 50 ml ya Kurang lebih 50 ml Nah satu botol ini kan kurang lebih 100 ml ya Kita tes lagi Seakurat apa tadi 3 kali full Disini aja kali ya enak ya Kita peluk disini Ini kan dari samping Sama Berhasil Oke sahabu kuliner Jadi itu aja Jadi buat kalian yang bingung-bingung Alat apa yang kalian butuhkan Terus cari dimana Harganya berapa Nggak usah pusing-pusing Sekarang sudah ada Kulin TV Kalian tinggal komen aja di bawah Nanti tim kita akan sortirin Karena banyak Sabar-sabar ya Atau langsung aja jepri ke Youtube-nya Instagram-nya At Official Kulin TV Atau langsung ke saya aja Indra S.Kom Oke Nanti Ya sabar-sabar Kemudian nanya banyak Nanti kita akan jawabin Kalau bisa langsung kita minta Kita carikan sponsor untuk Alatnya ya Dan harganya Jadi sekarang Di program radar kita Rahasia Dapur UMKM Kita memberikan Satu dukungan nyata Dengan harga-harga spesial Buat S.Klinar Untuk produk-produk Yang Anda Sangat Butuhkan Bukan yang hanya Anda inginkan Karena Barang yang Anda inginkan Biar tentu Anda butuh Setuju? Oke Sampai sini aja Dan pastinya Comment terus Video kita Biar Banyak yang Terinspirasi Dapat informasi Up to date Dan pastinya share juga Ke semua teman-teman Saudara Karena berbagi itu indah Oke Saya Indra Sopamit Sampai ketemu Di inspirasi-inspirasi berikutnya Bye-bye Terima kasihelam